Intro Akhir-akhir ini telah beredar di media sosial terkait keluhan masyarakat kota Tarakan mengenai harga tabung gas LPG 3 kilo yang melonjak naik. Sehingga banyak masyarakat resah akan berita yang saat ini beredar di media sosial. Tabung gas LPG 3 kilo merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh ibu rumah tangga. Selain diburu oleh ibu rumah tangga, tabung gas LPG adalah salah satu sarana mata pencarian bagi pedagang-pedagang makanan. Kepada TVKU, Evi mengatakan, saat ini masih menggunakan tabung gas LPG 3 kilo sehingga terkadang sulit untuk mendapatkan tabung gas 3 kilo baik di agen maupun di pangkalan. Mengingat pada saat pembagian tabung gas, para pedagang tidak mendapatkan tabung gas dikarenakan berjualan. Maka dari itu, para pedagang terkadang rela membeli tabung gas LPG dengan harga yang sangat mahal. Di penjualan tabung gas LPG, seperti di Jalan Mula Warman, di mana harga biasanya hanya berkisar 16 ribu rupiah. Di pangkalan LPG, bisa menjadi 50 ribu rupiah pertabungnya di tempat penjualan LPG pihak kedua. Oh, kalau di pangkalan kan saya nggak pernah dapat. Masalahnya saya di sini satu hari. Jadi asal ke pangkalan tempat saya anu katanya habis. Jadi ya nggak pernah dapat. Mana yang ada aja diambil. Makanya saya beli-beli di pinggir-pinggir jalan. Di pinggir jalannya? Iya. Biasanya harganya berapa boleh? Biasanya antara 50 sampai tetap dia. Tetap ngambil. Masalahnya demi keberlangsungan jualan kami. Kalau nggak nggak jualan, kalau nggak gas. Meskipun harga tabung gas LPG yang ia beli terlalu mahal, ia terpaksa membeli tabung gas LPG untuk kebutuhan berjualan. Supriyadi Tifiku